Maman Abdurrahman resmi dilantik sebagai penggantian antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ini ditunjuk untuk menggantikan pendahulunya, Zulf Adli. Sebagai PAW DPR RI, ia bertekad membenahi berbagai kendala pembangunan di Kalimantan Barat. Di antaranya menuntaskan permasalahan biarpet yang masih sering terjadi dengan mendorong percepatan penyelesaian infrastruktur pembangkit listrik baru. Komisi 7, ada pun terkait pukul pekerjaan di Komisi 7 adalah bidang energi, pertambangan dan peminyakan, oil and gas, PLN juga di bawah saya, lalu lingkungan hidup, dan IPEC segala macam juga di bawah saya. Harapan saya nanti di Komisi 7, memang kita harus melihat bahwa permasalahan biarpet ya, kalau kawan-kawan memahami, masih sering kita mati listrik segala macam, saya akan coba mendorong perhatian dari pemerintah pusat untuk mengoptimalkan ataupun mendorong percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk menyelesaikan krisis listrik kita di Kalimantan Barat. Perlu dipahami dan ketahui semua. Beberapa waktu yang lalu saya kunker ya, kunker di Kalimantan Timur. Yang sangat kita sayangkan memang telah dibuat program interkoneksi antara tiga provinsi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dan yang kita sayangkan Kalimantan Barat tidak dimasukkan, yaitu sebagai program interkoneksi yang dilakukan oleh PLN Region Kalimantan. Maman Abdurrahman juga mendorong bahan bakar minyak satu harga, yaitu dengan penambahan stasiun pengisian BBM mini ke daerah pedalaman Kalbar. Selain itu persoalan pertambangan ilegal akan ikut dituntaskan, seperti mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia atau SDM lokal, serta mencari solusi terkait sebaran tenaga kerja asing.